Intro Hei hei hei, hola Indomex, Indomagazines Oke, seperti yang kalian tahu Salah satu senjata artileri militer angkatan darat yang cukup mematikan adalah senjata MLRS BOS Yaitu Multiple Launch Rocket System Dimana senjata ini dapat meluncurkan belasan atau puluhan roket secara salvo alias beruntun Dalam satu kali tembakan Dan tak main-main BOS Contohnya ya senjata MLRS RM70 Grad Vampire Dengan 40 tabung peluncur roketnya milik TNI Angkatan Darat Dalam sekali tembak dapat langsung meluluh lantakan area seluas 3 hektare Bukan kaleng-kaleng BOS Artinya satu kecamatan pun bisa langsung rata dibuat oleh alutsista ini Nah, itu baru MLRS dengan 40 tabung peluncur Seperti yang dimiliki oleh TNI kita BOS Namun kini yang terbaru Ternyata ada lagi yang lebih sangar nih Negara ini pun menciptakan senjata MLRS dengan 240 tabung peluncur roket Artinya 6 kali lipat lebih barbar dari MLRS milik TNI Angkatan Darat Dimana 240 roket ini pun juga sama BOS Dia itu dapat langsung diluncurkan secara salvo alias beruntun Dan pastinya semburan roket-roket ini pun cukup bikin merinding bulu ketiak BOS Area yang dihancurkan tidak lagi cuma satu kecamatan Tapi mungkin bisa langsung satu kabupaten Nah, lantas pertanyaannya Negara manakah yang membuat senjata ini? Perusahaan apa? Apakah nama senjatanya? Dan bagaimanakah daya hancurnya? Simak videonya sampai habis bosku Oke, admin kutip dari Indomiliter Senjata MLRS atau Multiple Launch Rocket System ini pun Ternyata adalah buatan negara yang tak asing lagi bagi kita Yaitu buatan negaranya Bapak Erdogan, Turki-Turki Perusahaan yang membuatnya ini pun adalah perusahaan senjata dalam negerinya Yaitu Rocket Sun Perusahaan yang sama yang membuat rudal pertahanan Trisula kita Dan senjata MLRS dengan 240 tabung peluncur roket ini pun Dibuat atas pesanan negara Sultan Timur Tengah Yaitu Uni Emirat Arab Bukan kaleng-kaleng bos Dan senjata ini pun disebut dengan nama Jobaria Defense System Multiple Cradle Launcher Dimana Jobaria sendiri artinya adalah Jahanam Nah loh Jadi namanya juga cukup ngeri nih bos Yaitu Jahanam Launcher Tak main-main Peluncur roket MLRS untuk Angkatan Darat Uni Emirat Arab Yang memiliki 240 tabung roket ini pun Menjadikannya sebagai sistem artileri roket terbesar di dunia Berdasarkan jumlah tabung peluncur Bahkan telah tercatat di Guinness Book of Record pada tahun 2018 silam Jobaria alias Jahanam Launcher ini pun Adalah bentuk gabungan dari peluncur roket MLRS BM-21 Grad yang ditempatkan pada truk Oscos dan trailer dengan 10 roda Artinya mobil pengangkutnya pun juga bukan kaleng-kaleng Udah sekelas Toronto nih bos Dan dalam pengembangannya Rocket Sun pun kabarnya Membentuk perusahaan joint venture di UEA Yaitu bersama dengan perusahaan Al-Jaber Land System Nah pertanyaannya lantas mengapa Uni Emirat Arab ini malah mau membangun senjata peluncur roket sebesar ini bos Apakah tidak ribet jika terlalu besar Dan bagaimanakah daya gempurnya jika ditembakan Lanjutkan lagi videonya sampai habis bosko Oke masih dari sumber yang sama Latar belakang penciptaan MLRS Jahanam ini pun Adalah karena keinginan Angkatan Darat UEA sendiri bos Mereka menginginkan ratusan baterai artileri roket ini dipasang pada satu kendaraan Dan tujuannya adalah agar lebih hemat personel Pasalnya selama ini satu baterai yang terdiri dari enam kendaraan peluncur MLRS Seperti BM-21 Grad terpisah Dan harus mengerahkan sekitar 30 personel pengawak bos Namun karena jumlah personel militer Angkatan Darat UEA yang sedikit Maka diciptakanlah senjata MLRS dengan inovasi baru ini Yang disebut dengan Multiple Cradle Launcher System Senjata ini pun memiliki keunggulan di bidang jumlah personel bos Dimana Jahanam Multiple Cradle Launcher ini Hanya membutuhkan tim beranggotakan 3 orang Untuk beroperasi dan meluncurkan jumlah roket yang sama Yaitu 240 roket Senjata ini pun memiliki 4 peluncur roket yang melekat pada trailer masing-masing Dan membawa 60 roket 122mm berjenis TR-122 Sakarya Yang dilengkapi dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi Nah kemudian dalam pengoperasiannya Operator sistem pun dapat memilih berapa banyak dan pot mana yang ingin diaktifkan Dan semua roket dapat ditembakkan dalam waktu kurang dari 2 menit Sehingga membuat laju tembakan menjadi 2 putaran per detik bos Dan setelah meluncurkan roket Sistem pun dapat pindah dan melanjutkan penembakan roket jika belum meluncurkan seluruh muatannya Atau jika sudah MLRS ini pun kemudian dapat dipersenjatai kembali oleh kendaraan pembawa munisi dalam waktu sekitar 30 menit Kendaraan pembawa munisi ini pun memiliki 2 derek yang masing-masing dapat memuat ulang 2 pot sistem Dah cukup cukup seenggar nih bos Dan dalam sekali tembakan salvo penuh MLRS Jahanam ini pun dapat menghancurkan area seluas 4 hektare Dan jarak tembak maksimumnya mencapai 37 km Serta jarak tembak efektifnya mencapai 16 km bos Bukan kaleng-kaleng Oke, sebagai tambahan informasi dan refresh ingatan kalian Jika kita berbicara mengenai MLRS Maka TNI pun juga punya 2 jenis MLRS bos Yaitu TNI Angkatan Darat dengan roket MLRS Astros II Dan TNI Angkatan Laut dengan RM70 Vampire Untuk MLRS Astros II Senjata ini pun ciptakan oleh perusahaan Brazil Yaitu Afibras Aerospatial Brazil Senjata ini mampu meluncurkan 32 roket hanya dalam waktu 6 detik bos Dengan jangkauan daya ledak hampir 2 hektare Seri yang dipilih dan dimiliki oleh Indonesia adalah dari tipe 2 Dan generasi ke-6 yaitu Astros II MK6 Daya jangkaunya pun bukan kaleng-kaleng Yaitu bisa menembak sasaran Mulai jarak 9 sampai 85 km Dan nanti akan dikembangkan lagi Dengan jenis munisi kaliber baru Dengan jarak jangkauan 150 sampai 300 km Jumlah launcher per truknya pun beragam bos Bisa berisi 4, 16 hingga 32 peluncur Dan kemudian selanjutnya Seperti yang tadi admin bilang Ada juga RM70 Grad Vampire Yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut Senjata ini pun diproduksi oleh Excalibur Army Asal negara Ceko-Slovakia Hampir sama dengan Astros Bos MLRS RM70 Grad Vampire ini pun Juga menggunakan roket 122 mm Dan jika tembakannya akurat Dalam sekali tembak Dipastikan area sebesar 3 hektare Bisa luluh lantak seketika bos Bukan kaleng-kaleng Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex Indomagazines